Halo adik-adik kembali dengan saya Susi Arsyanti dalam kursi kita Geography for UN atau SBMPTN dengan topik kependudukan Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jumlah penduduk dan produk domestik bruto Ayo apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan produk domestik bruto? Ya baiklah sebelum saya lanjutkan pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih karena kalian telah memilih kurs saya ini Dan tidak lupa kalian juga bisa meng-add saya, mem-follow saya ataupun memberikan komentar mengenai presentasi saya ini Melalui link anacademy.com slash user slash susi.rsyanti Yuk sekarang sama-sama kita lihat apa saja yang akan kalian pelajari pada kesempatan kali ini Baik ini adalah lesson description saya Pertama saya akan membahas negara dengan populasi tertinggi Jadi ada 5 negara di dunia dengan populasi tertinggi Yang kedua yaitu adalah hubungan produk domestik bruto dengan jumlah populasi Yang ketiga yaitu perbandingan antara low economic developing countries dengan medium economic developing countries Yang keempat penyebab tingginya populasi dalam sebuah negara Dan yang terakhir saya juga akan membahas mengenai peraturan pemerintah untuk penanggulangan masalah kependudukan Baik sekarang marilah kita lihat 5 negara dengan populasi terbesar di dunia Yang pertama yaitu adalah China Disusul oleh India Yang ketiga kemudian Amerika Amerika memiliki populasi terbesar karena Amerika banyak menerima orang-orang dari negara lain untuk bekerja Dan sebaliknya orang-orang dari negara lain terutama negara-negara yang LEDC atau yang tidak maju Ingin mengadu nasib di Amerika Hal tersebutlah yang menjadikan Amerika sebagai negara yang paling banyak populasinya Kita akan lebih lanjut membahas mengenai imigrasi ini nanti saat saya membahas mengenai topik imigrasi ya Jadi harap bersabar Kemudian yang keempat yaitu adalah Indonesia Dan yang terakhir adalah negara Pakistan Berikutnya apakah yang dimaksud dengan MEDC dan LEDC MEDC yaitu adalah Medium Economic Developing Countries Adalah negara-negara yang berkembang dan sudah maju Sedangkan LEDC atau Low Economic Developing Countries Adalah negara-negara yang kurang maju Sekarang bisa kita lihat karakteristik umum dari MEDC dan LEDC LEDC memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi Jadi banyak sekali jumlah penduduknya Sedangkan MEDC mengalami pertumbuhan penduduk yang tidak setinggi LEDC Dan pertambahan penduduk biasanya disebabkan oleh migrasi dari Low Economic Developing Countries Ke Medium Economic Developing Countries Baik, ini adalah contoh-contoh dari negara MEDC dan LEDC LEDC dapat kita lihat disini adalah India, Brazil dan negara-negara di Afrika Di Afrika banyak terdapat negara-negara yang miskin Sedangkan MEDC atau negara-negara maju yaitu Amerika Negara-negara di Eropa seperti Jerman, Jepang, Australia dan juga New Zealand Baik, secara lebih spesifik ini adalah ciri-ciri dari MEDC Dan juga ciri-ciri dari MEDC Untuk LEDC dapat kita lihat disini sedikit industrialisasi Jadi dalam negara yang kurang maju Mereka lebih mengandalkan sektor pertanian dibandingkan sektor industri Mengapa demikian? Karena negara-negara kurang maju tersebut Tingkat penguasaan terhadap teknologinya masih rendah Hal ini menyebabkan produk domestik bruto mereka rendah Karena mereka belum maksimal dalam mengekspor barang-barang ke luar negeri Kemudian yang berikut Menyediakan bahan baku mentah tetapi hanya beberapa barang yang terolah Jadi mereka banyak memiliki sumber daya alam tetapi tidak terolah Oleh karena itu seperti yang terjadi dengan Indonesia Akhirnya mereka mengundang investor asing untuk membantu mereka mengolah bahan mentah tersebut menjadi bahan jadi Kemudian ditandai dengan pendidikan dan kesehatan yang buruk Kurangnya tenaga pendidik Dan juga kurangnya tenaga medis Serta sanitasi yang biasanya juga buruk di negara-negara yang tidak maju Kemudian kecepatan laju pertumbuhan yang cukup tinggi Jadi angka kelahiran yang sangat tinggi Dan yang akhir-akhir penggunaan sumber daya yang rendah Ini dikarenakan mereka tidak tahu bagaimana mengolah sumber daya tersebut Seperti tadi saya katakan tingkat penguasaan teknologi mereka masih rendah Nah bagaimana dengan negara-negara MEDC Kebalikannya dengan negara LEDC Negara MEDC Mereka berfokus pada sektor industri Sehingga industrialisasi di negara-negara MEDC itu sangat maju Hal ini menyebabkan produk domestik Bruto yang tinggi pula Sehingga rata-rata penduduk MEDC Yaitu adalah kaya Karena mereka mendapatkan income yang cukup besar Kemudian rakyatnya memiliki pendidikan dan juga kesehatan yang bagus Jadi sarjana bukan sesuatu yang aneh di negara MEDC Banyak profesor Kemudian banyak tenaga medis Sedangkan kecepatan laju pertumbuhan penduduk rendah Jadi di negara-negara MEDC Angka kelahiran tidak terlalu tinggi Dan yang terakhir penggunaan sumber daya yang tinggi Jadi negara-negara maju mereka mengerti bagaimana mengolah sumber daya yang mereka miliki Sehingga mereka bisa menggunakan sumber daya tersebut dengan sangat baik Kemudian faktor penyebab tingginya populasi di suatu negara Yang pertama tentu saja adalah angka kelahiran yang tinggi Jadi angka kelahiran yang tinggi Sedangkan angka kematian yang rendah Hal ini cepat sekali menambah jumlah penduduk Kemudian kurangnya pendidikan Dan yang berikutnya Pengaruh budaya Sebagaimana kita ketahui di Indonesia sendiri Banyak orang berpikiran Banyak anak Banyak rejeki Nah itu adalah budaya Atau bahkan di beberapa agama Melarang penggunaan Pemakaian kontrasepsi Dan hal-hal inilah Yang berkontribusi besar Terhadap pertambahan jumlah penduduk Kemudian faktor penyebab tingginya populasi di suatu negara Yang terakhir yaitu adalah Adanya imigrasi Atau penduduk dari negara lain datang ke suatu negara Maka hal itu bisa menambah jumlah penduduk di negara tersebut Apakah yang dimaksud dengan produk domestik bruto Atau PDB Dari tadi kita selalu berbicara PDB Tapi apa sih yang dimaksud dengan PDB itu PDB atau GDP Gross Domestic Product Atau produk domestik bruto Adalah nilai pasar Semua barang dan jasa Yang diproduksi oleh suatu negara Pada periode tertentu Jadi suatu negara dengan GDP tinggi Berarti rakyat ke rakyat di negara tersebut Mereka mampu membuat barang dan jasa yang bisa dijual Dan sebaliknya Jika suatu negara memiliki produk domestik bruto yang rendah Berarti rakyat di negara tersebut belum mampu untuk bisa menjual barang dan jasa mereka Apakah hubungan PDB suatu negara dengan pertumbuhan penduduk Yang pertama pendapatan naik Laju pertumbuhan penduduk akan meningkat Namun meningkatnya hanya sampai pada titik tertentu Jika melampaui titik tersebut Maka kenaikan pendapatan per kapita Menurunkan tingkat kesuburan Ketika pembangunan mencapai tahap maju Maka laju pertumbuhan penduduk akan turun Nah ini menurut teori Leipstein Jadi pendapatan naik Pertumbuhan penduduk meningkat hanya sampai tahap tertentu Jika pendapatan semakin naik Maka pertumbuhan penduduk akan semakin turun Mengapa demikian? Menurut saya ini disebabkan karena Orang-orang di negara tersebut akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik Sehingga mereka lebih memahami penggunaan alat kontrasepsi dengan benar Dan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi tersebut Dan juga usia saat mereka menikah itu cenderung lebih lama Mungkin usia 25 atau bahkan mungkin 30 Mereka baru menikah Kemudian yang berikutnya Dengan kenaikan pendapatan per kapita Keinginan memperoleh anak semakin berkurang Spesialisasi meningkat dan mobilitas ekonomi dan sosial Kenyataan mengurus anak sangat sulit dan mahal Maka laju pertumbuhan penduduk konstan dan menurun Ini menurut teori kapilaritas sosial oleh Dumont Oke ini bisa kita lihat Tabel hubungan antara PDB dan populasi Yang saya ambil dari IMF database tahun 2013 Jadi kalau bisa kalian lihat disini Semakin besar populasi Maka PDB-nya juga semakin rendah Bisa kita lihat disini Populasi yang rendah Seperti Singapura PDB-nya masih tetap tinggi Oke peraturan pemerintah untuk pembatasan penduduk Pembatasan jumlah anak dalam suatu keluarga Misalnya satu keluarga hanya memiliki jumlah anak dua saja Kemudian wajib memakai ala kontrasepsi Memberikan kesempatan pendidikan bagi wanita Dan juga pendidikan seks Sementara peraturan pemerintah Untuk menanggulangi kekurangan penduduk Jika suatu negara memiliki penduduk yang sangat sedikit Maka pemerintah akan melakukan hal berikut Pemberian insentif bagi keluarga dengan anak yang banyak Kemudian subsidi untuk penitipan anak Cuti sakit yang diperpanjang Mungkin normalnya Tiga hari Tapi kalau mereka memiliki anak yang banyak Bisa dua minggu Kemudian prioritas untuk memilih sekolah unggulan Pemberian cuti melahirkan yang panjang Pemberian prioritas rumah bagi keluarga besar Dan mempermudah orang asing masuk ke negara tersebut Yaitu mempermudah proses visa dan sebagainya Nah ini biasanya dilakukan oleh negara Australia Dimana negara Australia Mereka memiliki negara yang besar Tetapi penduduk sangat sedikit Oke baiklah adik-adik Demikian bahasan saya mengenai PDB dan jumlah penduduk Semoga yang saya sampaikan tadi Bermanfaat dan membantu kalian nanti Saat menjawab soal-soal SBMPTN Sekali lagi saya nantikan pesan dan komentar kalian Dan semoga berhasil Good luck and bye-bye Bye-bye